333 calon haji dan petugas haji dari Kelotar 106 Embarkasi Surabaya tiba di Bandar Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Ini merupakan Kelotar terakhir menutup fase layanan keberangkatan jemaah haji dari Indonesia. Kelotar 106 Embarkasi Surabaya membawa jemaah haji dari 8 kabupaten di Jawa Timur. Selama di Tanah Suci Mekah, mereka akan tinggal di hotel kawasan Miss Falah, Seltor Sektor 9. Setelah tiba di hotel dan beristirahat, jemaah haji akan melakukan umroh haji sebagai rangkaian bandar haji. Selanjutnya total ada 231 ribu calon haji reguler yang telah tiba di Tanah Suci. Alhamdulillah pada hari ini, selasa 11 Juni, dengan kedatangan pelotar SUB 106 ini merupakan berakhirnya pelayanan kedatangan. Ya, gelombang 2 di Bandara Jeddah dan artinya juga jemaah Indonesia sudah masuk seluruhnya ke Arab Saudi. Tentunya untuk perjalanan kedatangan jemaah mulai dari gelombang 1 dan gelombang 2 ini ya, pada prinsipnya berjalan dengan baik, ya Alhamdulillah lancar. Semua juga antar stakeholder sudah bekerjasama dengan baik. Terima kasih telah menonton!